Dalam rangka memastikan pelaksanaan upacara di perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT Keberdekaan Republik Indonesia ke-79 di Pemerintah Kota Jambi berjalan dekat sukses. Penjabat Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsih, memimpin langsung kegiatan geladi bersih. Seri Purwaningsih memimpin langsung kegiatan geladi bersih upacara HUT RI ke-79 di lapangan kantor Wali Kota, Kamis 15 Agustus 2024. Penjabat Wali Kota Jambi mengatakan sejauh ini persiapan untuk upacara penyambut HUT RI ke-79 di Pemerintah Kota Jambi sudah berjalan dekat baik dan maksimal. Seri menekankan suksesnya kegiatan ini merupakan usaha dari kerja keras bersama, khususnya dari para calon paski beraka yang telah berlatih dengan supagat dan peduh tanggung jawab. Suksesnya geladi bersih tersebut, Seri berharap akan turut ditampilkan juga dalam rangkaian upacara yang sesungguhnya. Pelaksanaan geladi ini saya sangat terima kasih kepada Pak Sekda, Pak Kepankes Bangkol dengan seluruh jajaran tentu saja yang sudah mempersiapkan seluruh rangkaian acara baik dari sisi personalia, acara maupun kelengkapan sarana-prasarananya. Sudah begitu lama diatur dan Alhamdulillah semuanya sudah rapi, sudah siap. Insya Allah 17 Agustus nanti pelaksanaan upacara kita berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita rencanakan. Jadi sudah sempurna? Sudah sempurna, ya. Lebih lanjut, Seri juga mengucapkan terima kasih kepada sebuah stakeholder yang telah membantu dalam kegiatan para calon paski beraka dan seluruh rangkaian kegiatan. Di kesempatan ini, Seri juga menegaskan kepada para calon, kota Jabi tidak ada larangan-larangan, semuanya mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur.